Apa yang terjadi? Ya ada struggle yang dilewatin Salah satunya aku juga yang sempet sakit covid Terus udah gitu Strugglenya paling itu sih Lebih ke kesehatan gitu Itu pengalamannya yang berbeda Dan yang kedua cerita ini kan memang pengalaman dari kisah nyata dari Mas Ferry Barus Jadi pastinya ada hal-hal yang baru Yang sebelumnya belum pernah aku mainkan di film-film sebelumnya Kurang lebih Aku satu hal yang bener-bener aku inget waktu di lokasi syuting Itu kalo gak salah akhir-akhir Jadi kita lagi ngumpul semuanya Itu posisinya lagi maghrib Dan di rumah Bushka Itu setnya Terus ini gak spoiler kan Mas? Enggak pak Kan udah nonton semua ini Kita malah yang belum nonton Denira dari 3 tahun yang lalu kita belum nonton Oke Terus di momen itu tiba-tiba ada salah satu kejadian yang bikin Sebelumnya aku belum pernah ngeliat kejadian ini Jadi salah satu pemain yaitu Fadlan Kolau Itu berubah dari ibu-ibu Cis namanya udah masuk atau nempel atau gimana Tapi itu momen yang aku jujur pertama kali waktu syuting horror Selama aku syuting horror tapi gak pernah dapet kejadian dan melihat gitu loh Karena aku ya Aku terbilang gak terlalu peka Aku gak pernah melihat Gak pernah merinding takut anaknya penakut Tapi gak pernah melihat langsung gitu Waktu itu aku melihat langsung Fadlan lagi kita lagi Kalo gak salah lagi break atau lagi pindah shot gitu Mau lagi take kan Pindah shot gitu Terus udah gitu Fadlan tuh lojok gitu di lorong gitu Terus dia diem Duduk Terus aku kaget kan kenapa Aku lagi orangnya penakut Aku selalu nempel sama Frizzly Terus udah gitu Mukanya udah gak enek Kalo gak salah merah Terus dia nunduk Terus Akhirnya Matanya merah Matanya merah Beneran matanya merah dan Muntah sorry Ajar juga lihat Ajar juga lihat Semuanya Oh semuanya Gitu Oh iya 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 bener Iya sih Sabar tahan Tahan Lanjutin dulu deh Nira Oke lanjut Terus Terus Iya jadi Ya jadi Waktu momen itu aku pertama kali banget ngalamin Dan itu prosesnya lumayan lama Bukan cuma kayak 5 menit Tapi itu ada kayak 20 menit 30 menit untuk bener-bener bisa normal lagi gitu Sampai akhirnya kalo gak salah Tapi akhirnya scene itu berhasil selesai sih Walaupun ya ketunda 30 menit something lah Tapi aku ngeliat disitu fisiknya juga udah gak memadai untuk melakukan proses shooting lagi sih Nah itu dia waktu itu gimana ya Cis Aku sih ngeliatnya memang sudah di handle dengan orang yang mengerti juga Dan pastinya temen-temen kru dan tim juga pasti udah nge handle Cuman ya gitu ya Jadinya agak sedikit suasananya jadi tegang dan kayak Duh gimana nih udah gitu kan udah mau akhir-akhir shooting Dan kita juga masih ada utama sih Udah gitu juga udah mau deket-deket selesai Jadi pastinya agak-agak tegang gitu sih Iya agak khawatir Kenapa tadi lo? Kenapa? Ngapain lo? Gue yuruh gue Oh Disitu barusan ya Ya emang ya tonton? Iya Gue tuh bikin Kalo disanya gimana akhirnya bisa tergabung sejujurnya Kalo ditanya daripada apa dibandingkan case yang lain Ini adalah peran yang lumayan susah untuk aku ya Karena pada saat itu aku tidak mengenal drama Korea Tapi disini Sarah harus Anyong Opa Dan lagi-lagi betul Aku banyak banget dapat bantuan dari Kak Jojo Lagi-lagi Kenapa tuh? Karena untuk penyebutannya dan lain-lain aku nanya sama Kak Jojo Oh justru dia lebih familiar dengan bahasa-bahasa Korea Iya Jodoh emang orang Korea? Iya Jadi kalo untuk karakter sendiri Untuk menjadi karakter Sarah Ya Bertolak belakang sama Frizzly Karena sebenernya kalo Frizzly udah biasa ngeliat yang kayak gitu Tapi kalo Sarah ini penakut Penakut Terus juga apa-apa tuh kayak heboh sendiri gitu ya Tapi gitu untuk menjadi karakter Sarah dan mengenal tentang Korea Itu lumayan susah Aku sampe nanya beberapa kali sama Kak Jo Kak Jojo nonton apa ya Terus penyebutannya kayak gimana Frizzly salah nyebutnya tuh bukan kayak gitu Kayak Hyung dan lain-lain Itu diajarin sama Kak Jojo pada saat briefing Berarti ketauan dong disini horrornya paling gede siapa? Cucuk Icebreaker Tingkos juga Ya justru aku kira setelah 3 tahun belum tayang Hampir 3 tahun belum tayang aku kira setan nya nambah Udah bukan 9 lagi Gak usah ya Tapi memang kalo ditanya ya Kalo ditanya tentang apa yang aku lihat Memang biasanya sebelum maghrib atau mendekati maghrib Kita tuh ngobrol Antara aku sama tim sama kru dan semuanya Kita ngobrol kayak Ini aman gak ya disini kita take nya di scene ini Di apa lokasinya tuh di titik ini gitu Dan aku juga sebelumnya sudah pernah shooting langsung disana Sudah pernah nginep juga disana Jadi memang adanya komunikasi antara aku sama mereka Tapi yang aku gak nyangka adalah Badan yang dipilih untuk komunikasi itu malah badannya Fadlan Lagi-lagi Beneran beneran Jadi pada saat shooting Yang megangin Fadlan itu bukan 1-2 orang Kalo kamu inget Lau yang megangin itu 6 6 sampe lebih Megangnya maksudnya apa nih? Dia tuh agak nangis dan teriak-teriak Jadi kayak dia ngerasa badannya panas dan lain-lain Dan itu pada megangnya rame-rame Dan kita tuh kayak Masa iya? Harus ramein yang megang gitu Karena memang kita gak bisa nge-handle itu gitu Dan Bukan cuma dari Aku atau bantuan tim Untuk mengeluarkan dan komunikasi Tapi kita memanggil Orang asli sana ya Pak ya Orang asli sana yang paham Untuk komunikasi Ada apa nih? Kenapa sampai seperti itu? Gitu Jadi Kalo dibilang Kotukan sembilan setan Kayaknya memang sebagai pemain Sempet kita dikutuk Kayaknya Industri film ya Sikut-sikutan ya Biasanya Jadi saya sesat-sesatin Gak sih Waktu itu Kebetulan memang Karakter Frizzly tuh Maksudnya Aku kenal Temen-temen yang suka drama Korea Nah penyebutannya tidak harus benar Seperti orang Korea Tapi Senangkepnya aja gitu Jadi tetep lidah Indonesia dan Frizzly Berhasil memainkan itu dengan baik Bener Ngambil-ngambil Oh iya ya Kayak si ini kayak si itunya tuh Dari temen-temen yang suka nonton drakor Dulu Dulu sih Kak Jojo belajar dari pacarnya ya Kak Klee Sekarang jadi isinya Oh iya Bener Iya Banyak Pak Hari pertama aja Kita tuh udah Lihat Noni-noni Jalan sore-sore Iya Iya Tapi mungkin wujudnya Aku kebetulan memang gak bisa lihat ya Tapi Semuanya kompak bilang kalo liat Gitu Disitu Terus lokasi yang dipake Juga memang Ada satu basement yang tadi kalo diliat kebawah Nah itu basement itu Realnya kalo kita turun Hawanya aja udah beda Gitu Jadi waktu ada adegan sama Ajil turun kebawah Kita nolong kru dibawah standby beberapa ya Karena kalo engga nunggu cutnya lumayan lama tuh dibawah Terus belum lagi yang setelah break kita ke Bromo ya Kita sempet ada satu Naik mobil gitu Kita rame-rame Terus tiba-tiba disergap oleh kabut Awan Yang kita gak bisa lihat apa-apa Kanan-kiri jurang Terus Ajil takut banget Waktu itu drivernya cuma komunikasi Pake bahasa Jawa Iya Dan hanya saya yang mengerti bahasa Jawa di mobil Nah tugas baru lagi berarti Tugas baru lagi Tugas baru lagi Translator bahasa Jawa Translator bahasa Jawa Waduh Terus Ajil karena sungkan mau nanya langsung Akhirnya dia Whatsapp Kayak Kak Jo tolong terjemahin artinya apa gitu Gak sih Jill ini mah kita lapar aja kayaknya Artinya saya mau makan gitu Ya banyak banget momen-momen yang memorable sepanjang syuting Ada tapi gak tau Ajil inget apa gak ya Oke Ingat gak Jill waktu kita syuting satu shot panjang dalam rumah Waktu latihan ada lukisan yang di belakang gue tiba-tiba jatoh Itu padahal jadi lukisannya memang dari orang art Tapi lukisannya itu digantung di kayu yang arahnya ke atas Dan di uret apa sih namanya Itulah Ya di gulung gitu Arahnya ke atas gini harusnya kan gak bisa jatoh Itu dia Tiba-tiba jatoh Oke Nah itu pakunya juga gak copot jadi Entah kenapa scene itu memang scene yang cukup Kita latihan berulang-ulang karena Panjang scene-nya gak ada cut satu shot gitu treatment dari Bu Ari kayak gitu Jadi kita pas latihan dia beneran jatoh si lukisannya Tempat bermasalah kampas term atau apa yang tiba-tiba mobilnya mundur Oh iya iya bener bener Oh jadi gak bisa naik-naik Iya dan itu sebelumnya memang aku ngomong ke mereka Aku cerita kayak Kak Sebenernya di scene itu ada penunggu yang lumayan kuat Jadi kita kulunun rame-rame yuk Karena kebetulan kita itu scene-nya mau menjelang maghrib Iya Mau menuju maghrib Nah tiba-tiba itu mobilnya tuh Ganti sana kita semua bergib Ya udah panik gitu Oke Jadi banyaklah kejadian aneh Saya request Pak saya tidurnya dibawah aja ya Dibawah di mana? Dibawah di mana? Dibawah kesana Emang sini gak ingin gak bagus? Enggak soalnya disini banyak banget Saya capek pak Katanya Oh yaudah saya juga gak mau kesini lah Saya cabut aja Enggak jadi pertama-tama tuh Kak sempet kaget gitu kan Sunarto tuh gimana sih karakternya Ternyata tuh dia ke orang jawa Kayak gitu-gitu kan Ya jadi Jadi sempet harus ngencengin mur sedikit Ya kan Terus ya Yaudah kayak gitu jalanin aja Itu apa yang kamu rasain sebenernya? Masuk angin kah? Emang ambil apa nih Kenap buruk? Enggak sebenernya pas itu aku sebenernya gak sadar Tapi Pada saat itu cuma lemes aja sih Kiba-tidak udah lost gitu Aku pribadi juga gak peka sih Jadi aku gak terlalu gimana-gimana Sebenernya ini kan film pertamaku juga ya Hih cium co Tepuk tangan dong Terus Syuting pertama juga Jadi Harus Harus Banyak latihan sebenernya Tapi alhamdulillah bisa dijalanin sih Sempet nganya-nganya terus ke manager kamu Kapan sih tayangnya? Hah? Jadi tayang gak sih? Apa gue jangan-jangan gue yang diganti? Ayah alhamdulillah Bisa sombong dikit kan ke tiktokers lain Iyih punya film gak lo Hahaha Kerepon ya Kayak siapa lu? Loh 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton